Beberapa waktu yang lalu kan rancangan undang-undang luar biologi Pancasila sudah disaakan untuk menjadi ini ya sikit DPR dan kalau tidak salah ini kan sudah berproses sebagai mana mekanisme yang berlaku Namun demikian, praksipal teman nasional memandang bahwa masyarakat banyak yang melakukan kritik dan kata-kala semacam penolakan terhadap rancangan undang-undang luar biologi Pancasila Argumennya banyak sekali dan saya kira sudah banyak juga di luar biaya media Nah karena itu menyangkut masalah ini tentu praksipal teman nasional harus juga mendengar seluruh masukan dari masyarakat Pada awalnya posisi kami itu adalah tidak akan mencabut diri atau menarik diri dari pembahasan jika TAP MPRS 25 tahun 1966 itu tidak dimasukkan sebagai konsideran Nah karena menyangkut di apa yang sekarang disuara problem masyarakat maka partipal teman nasional sekarang malah justru ingin mendos mendesak kepada seluruh pihak yang ada DPR untuk kembali tertimbangkan ulang untuk melanjutkan pembahasan ini dan kalau perlu segera mencabut dari prolegnas ya program legislasi nasional karena menurut kami sebetulnya kalau kita menunjukkan seperti apa yang sampaikan oleh masyarakat bahwa Pancasila itu sudah final kita tidak perlu ada di tafsir lebih khusus lagi dalam bentuk undang-undang nanti kajiannya itu banyak yang mungkin saya sampaikan satu persatu disini tapi yang jelas kita sudah merasa bahwa Pancasila itu final dan selama ini sejak apa namanya tahun 1966 sampai hari ini kita tenang-tenang saja gitu tidak ada masalah satu pun yang menjadi concern kita menjadi perhatian kita sehingga harus membuat semacam rencana undang-undang baru atau undang-undang baru yang menurut saya adalah turunan dan tafsiran daripada Pancasila itu sendiri dengan agak riskan untuk dilanjutkan selamat menikmati Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya